Kembali lagi di Prime Time News, Pemerintah Kementerian Keuangan mencopot Kepala Bia Cukai Makassar Andi Pramono usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi oleh KPK. Bia Cukai menunjuk sementara Zaini Rohman sebagai pelaksana harian menggantikan Andi Pramono. Usai ditetapkan tersangka kasus gratifikasi oleh KPK, di Jen Bia Cukai Kementerian Keuangan langsung mencopot Andi Pramono dari jabatannya sebagai Kepala Bia Cukai Makassar. Tak hanya itu, Kementerian Keuangan juga telah membentuk tim pemeriksa dalam rangka proses penjatuhan hukuman disiplin berat. Sementara pelayanan di kantor Bia Cukai Makassar tetap berjalan normal seperti biasa. Jabatan yang diemban Andi Pramono, sementara digantikan oleh pelaksana harian Zaini Rohman yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil Ditjen Bia Cukai, Sulawesi Selatan. Dan memang sekarang kami banyak juga pelayanan-pelayanan yang online, jadi mungkin akan sedikit untuk penggajak saya yang datang ke kantor. Ya, apakah ada penunjukan yang akan mewakili jabatan Riau pas ke penetapan itu? Ya, ada penunjukan PLH, PLH-nya Pak Yai ini sudah diretapkan dan sudah mulai dari hari minggu kemarin. Sebelumnya KPK telah menetapkan Andi Pramono sebagai tersangka kasus gratifikasi. Kasus Andi mencuat buntut pamer harta keluarganya yang ramai disorot beberapa waktu lalu bersamaan dengan kasus Rafael Alun Trisambodo. Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut Andi memiliki transaksi bernilai jumbo. Ia sempat menjalani pemeriksaan yang dilakukan KPK selama 7 jam pada 14 Maret 2023. Tentu dalam proses percepatan penyidikan yang tadi ya dari LHKPN, sekali lagi ini kan sebenarnya langkah KPK yang baru ya selain RAT kemarin kan, teman-teman juga sudah tahu kan dari LHKPN, lidik, sidik, TPPU kan begitu ya. Nah, untuk perkara ini dari LHKPN, kemudian lidik, sekarang sidik, sekarang proses penyidikan. Proses pengumpulan bukti dilakukan KPK, salah satunya dengan menggeledah rumah mewah milik Andi yang berada di kawasan Cibubur. KPK juga telah mendaftarkan Andi Pramono ke imigrasi untuk dicegah ke luar negeri dalam kurun waktu 6 bulan ke depan. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV.